Intro Kabar mengenai Ustadz Abdul Somad atau Uwas dideportasi dari Singapura sempat mengejutkan publik. Pemerintah Singapura dikabarkan menetapkan not to land atau tak memperbolehkan mendarat dan mendeportasinya. Terkait hal ini, Ketua Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Anwar Abbas angkat bicara. Dikutip dari Kompas.com, pada selasa 17 Mei 2022, Anwar Abbas turut menyoroti peristiwa yang melibatkan Uwas. Pasalnya, pemerintah Singapura tak memberikan izin dan mendeportasi Ustadz Abdul Somad. Anwar bahkan mendesak pemerintah Singapura untuk memberikan penjelasan yang detail kepada masyarakat Indonesia terkait keputusannya itu. Menurutnya, penjelasan itu dinilai sangat penting untuk mengetahui penyebab terjadinya hal itu. Terlebih, penjelasan mengenai kriteria ataupun persyaratan yang disebut tak sesuai. Sehingga hubungan antara Singapura dan Indonesia akan tetap berjalan baik. Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo menyebut Uwas tak dideportasi, melainkan tak memenuhi kriteria warga asing yang berkunjung ke Singapura. Namun, Ustadz Abdul Somad sendiri mengklaim sudah memenuhi persyaratan yang diwajibkan sebelum berangkat ke Singapura. Lebih lanjut, ia mengklaim telah mendapatkan arrival card dari ICA. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!